Orang-orang masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan seperti ini. Tadi bertemu langsung sama CSB, apa gimana, Kak? Iya, tadi ada di ruang sejian, ada aku, ada juga terdakwa, bersama-sama punya. Masih ada rasa dalam hati keceder mungkin? Rasa kecewa, kesal yang dalam mungkin, Kak, melihat dia, Kak? Iya, meskipun aku udah berusaha untuk move on, ikhlas, tapi ya pasti ini beratlah buat aku. Karena ini nominalnya nggak kecil, aku kerja dari pagi sampai pagi, dari umur 16 tahun, membeli uang buat anak-anak, buat orang tua, tapi hilang begitu aja, itu kan rasanya merasa banget ya. Jadi, ya, aku hanya manusia biasa lah, berusaha buat ikhlas, ngelupain move on, jalanin hidup lagi, berusaha lagi, kerja lagi, tapi ya tetap dalam hati kecil itu merasa sakit, merasa jatuh. Dan yang nggak enak sih rasanya tuh mentalnya ya, jadi mentalnya kayak negatif. Saya juga tadi sudah memberi... Aku ingin banget, karena aku, aku memang ketinggalan aku buat, kan, gitu ya, aku beritaan aku ini, di Purwoyah, aku juga menghormati jalan yang persidangan, yang boleh mengajari sakit, yang juga sangat aku menghormati, jadi ya aku, karena emosi. Tadi sempet nangis, ya juga. Iya, tapi aku merasa tercualingi banget ya, nggak enak banget rasanya, gitu. Jadi, kayak ganteng tuh emang terganggu gitu, karena prosesnya kan panjang ya, ini udah, karena aku aja udah mau gue tahu. Awal-awal itu aku udah kayak orang gila, apa, stress, sampai air susu aku aja kan nggak keluar ya. Jadi aku itu yang paling aku sesalin, sampai aku nggak bisa musuhin anak aku, karena keadaan aku juga stabil, stress, teriak-teriak, marah-marah. Sama sih sama suamiku juga kan, itu jadi, apa ya, pertengkar gitu. Tapi ya, untungnya suamiku kuat, dia lebih strong, bisa tetap nemenin sampai hari ini, luar biasa juga. Sebenarnya yang diharapkan, apa sih, apakah perundiannya atau... bisa menerima keadilan, seadil-adilnya di hukum yang berat, supaya bisa menjadi contoh buat orang-orang agar tidak melakukan kejahatan penipuan seperti ini. Karena korban yang dirasakan korban tuh luas gitu. Aku pribadi, papaku jatuh sakit, sampai tulangnya patah, sampai hari ini masih patah karena nggak bisa dioperasi. Anakku jadi nggak dapet asi, karena akunya stress. Aku hubunganku dengan suamiku, kita berantem terus. Aku baru tahu kalau ternyata saat itu Vincent hampir mau menyerah. Terus aku juga dikejar cecilan rumah, nggak bisa bayar restoran sih. Itu kan berat banget, baktor bantai aku gitu. Jadi ya mudah-mudahan hukuman bisa seberat-beratnya agar ini menjadi efektif lah buat calon-calon kejahatan lain. Bagi-bagi, waktu laporan, kenapa nggak abad juga raja ngelapur. Bagi-bagi, waktu bikin laporan, kenapa mbak? Kan baju darah yang ngelapur, tapi sejak ikut. Saat itu kan saya punya kuasa hukum. Bagi itu hanya gaya-gaya itu. Tapi aku harus ada yang bilang, waktu saat itu, mbak Jitai sebagai saksi persengan korban. Gimana mbak? Waktu laporan, wajetnya...